Intro Lagi-lagi kecelakaan laut terjadi di perairan Mentawai pada Sabtu 28 Agustus 2021 Pukul 11 waktu Indonesia Barat Kali ini menimpa warga negara Inggris Stephen Daly, laki-laki 27 tahun Kejadian bermula ketika korban berenang menembaikan di sebelah selatan Katiet atau ke arah Tunang Tidak menggunakan pelampung Korban jam 4 sore belum kembali dan dicari mengenakan bot resort Manalu Surf Camp Tapi masih belum ketemu Kejadian ini langsung dilaporkan oleh pemilik resort pada pukul 19.55 waktu Indonesia Barat Kepada Basarnas, SAR Kondisi membahayakan manusia KMM Orang hilang saat berenang mencari ikan Begitu laporan diterima Tim berangkat dari kantor menuju dermaga Tua Pejat Dan langsung briefing bersama tim yang terdiri dari tim rescue SAR NTW, TNI Polri, BPBD, KSB, awak media, dan masyarakat untuk segera melakukan pencarian dengan menggunakan kapal KN SAR Ramaywijaya 240 Mentawai RIB 03 Perahu Karet Di hari pertama dan kedua, tim SAR Gabungan telah melakukan penyisiran dengan RIB 03 Mentawai Dan penyelaman di lokasi serta penyisiran di tepi pantai dengan pesawat Susi Air dengan pihak resort Telah melakukan pencarian lewat udara dengan hasil masih nihil Terkait dengan sudah tiga harinya kita Operasi penyelamatan Langkah terlebihannya apa Pak? Ya, jadi ini hari ketiga Yaitu Kondisi membahayakan manusia Orang hilang Pada saat menembak ikan Di Pantai Ketiet Kora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai Warga negara asing Son Tependa ini Umur 27 tahun Dimana hari ketiga ini Mulai dari pagi sampai sore ini Kita melakukan pencarian dengan Empat metode pencarian Yaitu penyisiran tepi pantai Dengan jarak Tiga kilo ke kiri Tiga kilo ke kanan Tiga kilo ke kiri Lalu kita juga melakukan penyelaman di lokasi Dimana dia Menomba ikan Dan kita juga melakukan Yang ketiga melakukan penyisiran dengan KM Saramawijaya dan RIP 03 Mantawai Lalu juga dibantu oleh Suse air Melakukan syurga udara Sampai saat ini masih dingil Nah informasi yang kita dapat Bahwa dia menomba ikan Ini warga negara asing Dia Kewarga negara Inggris Tetapi tinggalnya di Australia Kembali kita dapat Dia warga negara Australia Tetapi Di SIM-nya Itu memang Australia Tapi pada saat PCR-nya Tes apa PCR-nya Itu dia ke warga negara Inggris Nah Hari ini kita dapat informasi Dari Salah satu Temannya Taiki Dibu dari Bali Dia sudah cek Bahwa dia memang Keluarga negara Inggris Tapi tinggal di Australia Kita tetap Lakukan pencarian dan pertolongan Selama tujuh hari Berarti per hari ke depan lagi Kita lakukan pencarian dan pertolongan Dan tetap optimis Semoga Cepat dapat ditemukan Dalam kondisi Apapun Jiat ini adalah Operasi pencarian ini Operasi sargabungan Jadi dari TNI Kori Ya Unsur BPBD Maupun ASB Beserta juga Pasarnas ya Pasar Mentawai Dan Kru ABK Kainsar Ramawijaya Dan dibantu oleh Pihak Resort Begitu juga Susi Air Ya Keluarga Membantu Dengan melakukan Sifting oleh Susi Air Pesawat Sisi Air Dari Padang Ke Rokot Lalu jalan Sifting Lalu kembali lagi ke Rokot Dan Stay Kembali di Padang Untuk rencana kita Hari ini Kita hentikan sementara Besok Kita Lanjutkan kembali Pagi kita lanjutkan kembali Semoga Besok Ada Situ Terang Dan harapan kita Target Dari Kepulauan Mentawai Domi Agustina ESA TV Mengabarkan Terima kasih Terima kasih.